Intro Berasal dari kota Melabu, kota yang dikenal sebagai kota Tauhid Sufi, memiliki kampus STIN terkudirunding Melabu yang mempunyai jurusan, tarbiah, dan keguruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Hanifudin Jamin, MPD, Ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Iqidaya. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Iqidaya terbentuk pada tahun 2014, di bawah jurusan, tarbiah, dan keguruan, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, STIN, Tenggu Durunding Melabu, yang memiliki visi menjadi program studi umur dalam melahirkan carjana pendidikan Guru Madrasah Iqidaya yang profesional, kompetitif, dan islami pada tahun 2026. Selanjutnya, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Iqidaya memiliki visi menginatarakan pendidikan dan pengajaran secara profesional dalam rangka berlahirkan Guru Madrasah Iqidaya yang berakhlak berkaryawan, berwasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 2. Menyelenggarakan pendidikan islami dan penelitian yang inovatif serta penerapannya untuk menjadi landasan dan pengembangan pendidikan Madrasah Iqidaya. 3. Memperluas penuteraan dengan masyarakat dan instasi terkait secara berkelanjutan. 4. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dalam rangka ikut serta mengecakan masalah bangsa terutama dalam bidang pendidikan. Yang selanjutnya, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Iqidaya memiliki tujuan. Di antaranya, 1. Menghasilkan Guru Merasa Iqidaya yang profesional, berakhlak, mulia, berwawasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdaya saling tinggi. Menghasilkan Guru Merasa Iqidaya dan penelitian yang menguasai landasan dan pengembangan pendidikan islam. 3. Memiliki jaringan kerjasama yang baik dalam berkelanjutan. 4. Menghasilkan pengabdian yang proaktif dan solutif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Iqidaya memiliki 9 orang dosen dengan jabatan fungsional, lektor berjumlah 4 orang, asisten ahli berjumlah 5 orang, dan ada penambahan dosen berjumlah 3 orang. Dari 9 orang dosen, menghasilkan 39 pelitian, 41 pengabdian, 28 publikasi karya imunnya, dan 3 haki. Program Studi Pendidikan Guru Merasa Iqidaya telah menjalin kerjasama sebanyak 55 mitra, baik di tingkat nasional maupun di internasional. Jumlah mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Iqidaya saat ini berjumlah 204 mahasiswa. Dengan jumlah perusahaan berjumlah 123 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketengahkan nama saya Agus Kepangri. Saya Alunitain Tengku Dirung dan Waboh, jurusan pendidikan Guru Madrasah Iqidaya. Saya lulusan tahun 2021, dan saya bekerja saat ini di SD Negeri Lama pada awal tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Haji Herman M.A. Selaku Ketua Jurusan Tarbiadar Guguan. Saat ini Jurusan Tarbiadar Guguan mempunyai 5 program studi. Salah satu diantaranya Prodi Pendidikan Madrasah Iqidaya. Prodi ini satu-satunya Prodi Pendidikan Dasar Islam di Pantai Barat Selatan Aceh. Yang akan meluluskan calon-calon guru Madrasah Iqidaya yang putusional, berasalat mulia, berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki seni dan berdaya saintis. Mekianlah saya sampaikan. Semoga Prodi menjadi harapan dan kumpulan bagi masyarakat Pandai Barat Selatan Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.